Indonesia, kita akan film ini. Pebalap tim mula cycling asal Indonesia, Muhammad Nur Fatoni, nyaris menembus tiga besar dan naik podium dalam etapa dua Tour Delangkawi 2022 yang melahap rute Kuala Kelawang-Raup, Malaysia pada Rabu 12 Oktober. Pebalap yang akrab di sapa Tony ini mengaku sudah berupaya maksimal serta yakin bisa finish di posisi tiga terdepan setelah sempat berada di peleton depan dan melihat peluang jalan terbuka. Namun ia menemui kendala teknis saat rantai sepedanya terlepas dari gear depan. Kalau menurut saya, tadi jalannya juga agak kurang bagus, jadi gelombang dikit, jadi mungkin itu yang menyebabkan rantai saya lepas dari gearnya. Menurut Tony, timnya menerapkan strategi agar ada pebalap yang melepaskan diri dari kelompok untuk meraih posisi depan sehingga jalur sprint amat diandalkan di track terakhir. Pada akhirnya, pebalap kelahiran Semarang ini harus puas berada di posisi 20 atas insiden tersebut dengan catatan waktu 4 jam 9 menit 20 detik. Ia bertekad untuk memaksimalkan etapa selanjutnya di track lurus setelah kejadian hari ini. Sementara itu, rekan satu tim Tony, Aiman Cahyadi, yang kemarin finish di barisan terdepan atau urutan ke-14 dalam etapa 1, namun hari ini harus puas menuntaskan balapan di posisi ke-29. Sedangkan pebalap mula cycling lain Muhammad Andi Royan berhasil mengambil 3 poin sprint dan 1 poin King of Mountain dalam etapa 2. Pebalap tim Emirates UEA asal Columbia, Juan Sebastian Milano, menjadi yang terdepan dalam menyelesaikan etapa 2 Tour Delangkawi. Diikuti oleh Craig Wiggins dari arah Pro Racing Sunshine Coast dan Gleb Siritsa dari tim Astana Kazakhstan. Dari Raup Malaysia, Afud Safril, Gunawan Wibisono, kantor berita antara, mewartakan. Raiden paling glamour di Malaysia.